Untuk membuat generator ini, Anda akan memerlukan satu kumparan tab seorang tukang ledeng, magnet neodium, kawat tembaga terisolasi, LED, dan lain-lain. Ini adalah sebuah tab yang biasa digunakan tukang ledeng. Dalamnya terdapat bahan teflon putih. Setelah bahan teflon habis dan tidak tersisa, bendanya masih dapat digunakan. Kumparannya akan dapat dijadikan suatu kotrol. Putarlah kawat tembaga terisolasi yang akan digunakan sebagai motor sampai 800 kali pada kumparan. Ukuran kawatnya ada 35 gauj. Ilangkan isolasi dari kedua ujung kawat tembaga dengan cara menggesekannya. Berhenti jika Anda melihat kawat tembaga tersiput bersinar. Lekatkan LED pada kedua ujung kawat. Anda telah selesai membuat suatu rangkaian listrik. Sekarang ambil sebuah batang bambu dan sodokkan batangnya ke dalam sebuah spon. Simpanlah dua magnetnya pada kedua ujung spon tersebut. Mereka akan tempel dengan sendirinya. Putarlah batangnya untuk memastikan magnet sudah seimbang. Lalu tambahkan dua suratan pada kedua ujungnya sebagai penutup. Sekarang jepitkan dua penjepit kertas pada sampu putih kumparan. Kedua penjepit kertas harus berlawanan arah. Masukkan batang bambunya dalam penjepit kertas. Pastikan batangnya dapat berputar dengan lancar dalam penjepit kertas. Ini akan membentuk rangkaian magnet. Sekarang pasangkan sampu putih pada bagian coklat kumparan. Ini bermaksud untuk menyambungkan rangkaian listrik dan magnet. Ini akan membentuk generatornya. Ketika memutar batang bambu, lekatkan kedua rangkaian. Medan gaya yang dihasilkan akan menciptakan arus kecil yang akan menyalakan LED-nya. Ini adalah permainan yang sangat menajubkan. Terima kasih telah menonton!